Oke teman-teman, kita main Rising Sun Cup Sekalian kita pakai halus silas sama juga Rising Sun baru ya Oke ini regulasinya memang ramah Buat pemula juga Jadi bisa bersaing juga Ya karena bondnya gak nyala ya Hidden ability-nya gak nyala Jadi kalau saran gue teman-teman Ya kalau main Cup ini Pakai Keeper Rising Sun Jadi contohnya kalau punya halus silas baru Punya genzo baru Itu wajib dipakai Kalau gak punya halus silas genzo baru Pakai apa namanya Pakai es padas baru Eh es padas Es padas lai silisan ya Yang warna biru Itu lebih aman Lebih aman ketimbang Pakai Apa namanya Pakai Zizou ya Jangan pakai zizou ya Karena kalau zizou itu Kalau mode-mode cup begini Yang hiddennya gak nyala Itu bahaya banget teman-teman Karena tinggal dimasukin di dalam kotak penalti Di Apa di shoot Gampang banget kebobolan Jadi cari yang keeper itu Yang apa namanya Keeper yang Non-flying shoot Killer Non-flying shoot killer ya Terus Kalau untuk pemain-pemain yang lainnya Ya pakenya ya Yang Apa namanya Pakai yang FBS Kalau bisa pakai yang FBS Inside Master Gitu ya Kalau Su Chibasa ini ya Ini buat Pindah-pindahin aja sih Karena gue gak punya Apa namanya Gak punya Subasa Rehisan yang baru Kalau punya pakai yang baru Yang baru lebih Bagus Tapi untuk Tapi nih ya Kalau untuk Regurel Apa Regurel Regurel Aduh Dekadil kan Regurel Reguler Ya Kalau Reguler PvP itu Lebih bagus Jelas yang Kip rasa ya Yang maksudnya Yang Klub ya Bukan yang Rehisan Yang Rehisan Itu lebih ke arah support Support Karena dia Lebih bagus Ditaruh di DM ya Lebih rese Dibanding di AN Oke Kalau Striker sih Gak usah ditanya ya Kalau Striker mah Udah jelas Pasti Ini ya Pasti Santana Santana Rehisan FBS Terus Yuga ini Yuga yang baru Terus Yuga yang lama juga boleh Yang warna biru Rising Sun Oke kan Natu Reza Natu Reza Yang biru ini Yang Rising Sun Itu juga Bagus Ya Kalau DM Ya jelas Michael Rafael Entah Michael Rafael yang lama Atau yang baru ini juga Oke Gak masalah Ya Kalau Pek sih Ya Juga dikombinasin aja Kalau Untuk Pek sih Buat gue sih Yang Apa ya Yang The best sih Ya itu Raduga Ya Kalau untuk DF ya Oke Oke Moga Radungganya Block Oke Block Ini Yuga Dapet Apa namanya Low Ball Tapi yang sendiri Ya itu Cukup bagus ya Teman-teman ya Tentara sama Wild Tiger Wild Tiger Shoot Ya Oke kita lihat Yang susah ini Yuga ini Memang Bola Udara Ya ada sih memang Apa namanya Overhead Tiger ya Tapi momentumnya Kurang besar Kalau gak salah Momentumnya itu 465 Sedangkan Minimal standar Sekarang itu kan 475 lah Baru bisa bersaing Gitu ya Jadi Kalau mau Di atas itu Ya Kita coba ya Running direct Super Raizu Koli Ya Animasinya Kayak Nita Kalau teman-teman Tau Non trap Hayabusa Shoot Ya Falcon Shoot Itu Tapi Ini Raju Ya Geret Kakinya Kan tadi Gue ngomong apa Jadi lupa Jadi bola Udara Highball Yuga Sementara Ini Paling tinggi Itu Jumping Raizu Yang kombinasi Sama Tsubasa Dan itu Demit Susah Carinya Teman-teman Itu Kalau gampang Itu Semua Bisa Ini Bisa Dicolok Ke Yuga DF Yang warna Biru Karena Dia Barang Langka Jadi Susah Carinya Ya Mungkin Kedepan Juga Bakal Nongol Highball Ya Momentumnya 475 Lumayan Teman-teman Ya Kalau Teman-teman Yang Punya Goza Ini Ini Bagus Banget Bagus Banget Gue Nggak Boong Bagus Banget Karena Dia FBS Bukan Karena Dicap Ini Bagus Atau Enggak Memang Bagus Ini Memang Setelah Dirubah Jadi Gokil Teman-teman Jadi Yang Punya Worth It Sekali Buat Dinaikin Ya Buat Ditingatin S19 Secara Enggak Susah Juga Dapat Ditransfer Tiketnya Ya Tidak 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 Tinggal Yang PR Mungkin Tidak 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 Aduh 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 Kita shoot Aja Kali Ya Kalau Kita High Bolly Lagi Kemungkinan Kena Aduh Ini Kalt Ini Rising Sat Jadi Bagus Teman-teman Jadi Bagus Untuk Captain Kita Bantuin dulu Ya Untuk Time Attack Ada Memang Sekarang Sedikit Perubahan Jadi Disortir Dari Bawah Dia Urut Jadi Bagus Rapi Pertama Hatrick Terus Forward 3 Forward Segala Segala Macem Itu Sekarang Udah Uput Lebih Bagus Dibanding Dulu Memang Lebih Dibilang Lebih Susah Jelas Lebih Susah Ya Karena Dia Udah Ditambahin Misalkan Kayak Yang Stage Yang Apa Ngeshoot Nyetak Ball Pake Defender Jadi Kayaknya Udah Berat Teman Teman Nyetak Dari Belakang Kayak Pake Matsuyama Junior Yut Pake Siapa Tuh Pake Xiao Limited Yang warna Merah Yang Shooter Ya Itu Udah Susah Ya Memang Ya Tapi Masih Ada Kemungkinan Bisa Goal Ya Karena Ditambahin Sekarang Safety Zone 500% Wow Gak 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 Salah Ini Jadi Ngaco Bangan Ini Espadas Ya Jangan lupa Ya Teman Teman Kalau Yang Punya Espadas Ini Silahkan Dipake Ya Kalau Muller Agak Was-was Ya Kalau Muller Agak Was-was Kenapa Dibilang Was-was Karena Banyak Rising Sun Yang Warna Merah Nah Itu Problemnya Tuh Nanti Siつkoy Mark Nanda Oke Kita Masuk ke Juru Gak Ya Kita Coba Lagi Ke Yuga Dapat Tau Dapat Lowball Yuga Seperti Biasa Memang Shoot Shoot Super Super Semua Teman Teman Jadi Yuga Yang Ini Bagus Bagus Banget Tapi Dibilang OP Setara Cibasa Enggak Bagus Banget Tapi Untuk Pembuka Apa Namanya Pembuka Edip Yang Mantep Kita Tumpah Sekali Lagi Ya Kalau ada Yang Nanya Bang Bagusan Kalusilas Apa Genzo Baru Gimana Ya Kalau Gue Bilang Lebih Aman Pakai Kalusilas Dibanding Genzo Genzo Dia Menang Momentum Standarnya Dia Memang Kalau Kita Colok Mau Lebih Bagus Colok Z SGG K K K Dari Zizou Ya Itu Udah Mentok Banget Untuk Genzo Yang Sekarang Ya Cuma Kalau Pakai Yang Sekarang Juga Gak Masalah Cukup Bagus Juga Apalagi Apa Namanya Dia Ada Full Power Gain Kalau Gak Salah 25% Apa 20% Itu Gede Teman Teman Itu Gede Jadi Kalau Kena Bagus Tapi Gua Rasa Kalau Dijedar Sama Siapa Macem Hino Jebol Juga Kalau Gua Bilang Ngomong Padas Keras Banget Ini Kayaknya Mesti Dikasih Full Metal Phantom Ini Kayaknya Ini Ya Subasanya Cuman Sebagai Pengumpan Pengumpan Aja Disini Ya Karena Gak Bawa Revoul Club Kayaknya Kalau Dikasih FMP Full Metal Phantom Kayaknya Jebol Dibanding Dikasih Bola Udara Ya Kita Coba Bola Bawa Dulu Ya Mungkin Karena Es Padas Dia Menang Elemen Jadi Paling Bentuk Bentuk Ketepis Belum Bisa Jebolin Padahal Bola Udara Ya Ops Oke Jadi Match Selanjutnya Gue Nusantara Cup Ketemu Sasaki Belum Tahu Jadwal Mainnya Kapan Belum Ada Kabar Dari Sasaki Ya Mungkin Apa Namanya Kalau Gue Gak Bisa Record Ya Mungkin Nanti Di Channel Sasaki Ya Gak 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 Q Oke lah ya Kita kasih full metal phantom kali ini Ya Kayaknya agak mustahil ya Full metal phantom ini shoot Terkuat Santana Ya Yang termasuk kuat di semua pemain ya bisa di game ini ya beda beti beti lah ya sama siapa namanya flash Raiji shoot legend of katalonia gitu ya nah jangan lupa teman-teman itu ada schedule transfer dah ada schedule transfer ya untuk tanggal 11 untuk tanggal 11 itu kelihatannya European Selection itu kelihatannya macam Levine ada dia eh dia sekalian ya European lah ya itu bakal nongol ya buat yang anak waduh anak European ya kan non-japan dan nanti bakal nongol lagi Zino kelihatannya warna biru ya kalau yang latin kelihatannya di bulan depan kelihatannya ya kelihatannya di bulan depan atau enggak mungkin ada banner umpetan dari klub ya biasanya ada surprise surprise ya contohnya kayak Rafael juga kita juga kita juga nggak tahu tiba-tiba ada Rafael ya ya sebenarnya agak lucu sih memang ya kenapa karena ini loh apa namanya secara si Yuga Jepang dikasih pet step up nah kalau non-japan nggak dikasih pet step up malah dikasihnya yang biasa kan memang agak agak aneh gitu pakai aja bisa lewat ya mengajar ini Schneider tapi nggak bisa jadwal juga gua rasanya kalau jadwal sih ini lewatan untung dia bukan Supreme fire shoot ya running fire shoot temen-temen yang punya Sester Sester DF yang warna merah itu juga top ya itu juga mantep jadi bagus banget ya jadi bagus banget dah pokoknya dah kalau yang Yuga yang brave tiger shoot itu bagus untuk main mono mono merah ya tapi itu harus ditambahin Tsubasa yang peti ya itu lebih bagus lagi tuh itu soalnya yang pemain peti yang tiga pemain peti dia spear Tsubasa itu masing-masing warna itu 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 emang udah ngewakilin warnanya masing-masing gitu ya itu pemain peti itu tiga-tiganya bagus semua temen-temen ya tapi harus kombinasi mono mono satu warna semua ya jangan dicampur-campur kalau dicampur nanti dicampur satu aja itu kan boardnya udah nggak nyala ya mesti sebelas harus sebelas sebelas-sebelasnya satu warna jadi nggak bisa tuh yang namanya dia peti dicampur sama Tsubasa peti gitu nggak bisa ya ayo dong tornado Sky apa nggak bisa jebolin masa ampun hai dong iya ilah ini kayak begini keburu abis ini full powernya ini waduh asa cuma menang satu gol aja enggak lucu boy kayak kan nih harusnya kita tadi udah ya bisalah dua lah tadi udah dua gol udah bisa harusnya hai 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 hot nah oke ya jebol nih bahasa kun jadi sakit kun kisah Hai speed corne do Sky Alpha Oke kita lihat kalau masih nggak jebol juga ini kayaknya es padasnya sakit jiwa ini teman-teman broken parah ya dia Raja Kap ini jangan-jangan nih es padasi memang ini sih memang ya dia wokil sih memang ya di awal-awal dia nongol ya kan memang yang paling kuat dibanding yang lain gitu sampai sekarang masih ada yang pakai juga yang masih ini masih bisa dibilang kepake ya meskipun udah banyak nih keeper keeper baru dari yang original dari yang klub tetap es padas masih bisa diandelin ya meskipun nggak bisa apa namanya enggak bisa terus-terusan ya karena yang namanya juga metanya berubah terus ya tetap Zola yang sudah paling utama Zizou Zino ya udah itu udah ada juaranya udah ya santana narko kirito omota ya mau ngapain ya yang natureza ini juga bisa diandelin teman-teman jadi jangan takut weh orewa makinai ya kalau punya gua ini udah bisa pindahin nih skillnya nih jadi udah nggak bisa gua pakai nah natureza ini kelihatannya kita juga butuh skill 1-2 dia ya yang lebih gampang ya karena 1-2 dia kalau nggak salah ada di mitos doang yang S ya siapa tahu nanti ada natureza baru rising sun lagi pasti ada step-up Brazil tuh pasti nongol lah step-up Brazil step-up Jerman itu pasti nongol jadi sabar aja teman-teman ya jatuh-jat pakai apa namanya pakai rimbol ya jadi kalau mau mau dari awal udah nentuin non-japan ya udah gacanya non-japan aja ya jangan dicampur-campur nanti pusing sendiri ya DB udah habis nanti tau-tau nongol yang penting sebenarnya yang butuh banget nih pemain itu tuh butuh banget warna itu back ini atau enggak AM atau enggak striker atau enggak keeper nah nanti jadi PR karena kita nggak ada DB ya gitu Oke segitu aja sudah teman-teman kali ini jangan lupa subscribe teman-teman